Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku Khinania Di videoku kali ini aku mau membuat kue sus kropi Dengan filling macah yang rembut dan juga enak Langkah pertama aku mau membuat untuk fillingnya dulu Masukkan 30 gram gula pasir ke dalam panci Kemudian 15 gram tepung maizena 1 butir kuning telur 200 ml susu cair UHT Kemudian aduk hingga semuanya tercampur rata Selanjutnya masak hingga mengental Dan jika sudah mengental bisa dikecilkan apinya Lalu tambahkan 15 gram butter Kemudian aduk-aduk kembali sampai butternya meleleh Dan semuanya tercampur rata Setelah itu pindahkan ke dalam mangkuk Dan tutup dengan plastik sampai menutupi bagian permukaannya Dan untuk plastiknya harus menempel seperti ini ya Kemudian bisa didiamkan di dalam kulkas terlebih dahulu Untuk bahan kulit kue susnya masukkan 120 ml air ke dalam panci Lalu masukkan 60 gram margarin atau butter Dan seperempas note garam Kemudian masak hingga mendidih Jika sudah mendidih kemudian kecilkan api Lalu tambahkan 75 gram tepung terigu protein sedang Kemudian aduk cepat sampai adonannya ini kalis Setelah adonannya kalis Kemudian diamkan terlebih dahulu sampai adonannya ini dingin Baru kemudian kita tambahkan 2 putih telur kocok lepas Lalu masukkan secara bertahap sebanyak 2 kali Aduk sampai semuanya tercampur rata Di tab ini kalian juga bisa menggunakan mixer ya Nah ini adonannya Selanjutnya pindahkan ke dalam plastik stiki 3 Untuk selanjutnya akan dicetak Semprotkan adonan kulit kue sus di atas loyang Yang sudah diolesi dengan margarin secukupnya Di sini aku memang tidak pakai sepuit ya Untuk menumpulkan bagian atasnya yang runcing Celupkan jari kita ke dalam air secukupnya Lalu ditekatkan seperti ini Oven kulit kue sus di suhu 200 derajat celcius Selama 20 menit Api atas dan bawah Lalu turunkan suhunya di 175 derajat Selama 10 menit Masih api atas dan bawah Kemudian 10 menit terakhir Menggunakan api atas saja Kembali ke bahan untuk isianya Masukkan 30 gram whipped cream bubuk Lalu tambahkan 60 ml air dingin Lalu kocok sampai mengembang seperti ini Lalu ambil vla yang ada di kulkas Kemudian kocok sebentar sampai lembut Lalu camurkan dengan whipped cream yang tadi sudah dikocok Tambahkan setengah senok teh pasta macah atau secukupnya Kemudian kocok sampai semuanya tercampur rata Setelah itu masukkan filling ke dalam plastik segitiga Dan filling kue sus siap untuk digunakan Sekarang aku mau mengisi kue susnya dengan creamnya Ambil satu buah kue sus kemudian potong Potong bagian atasnya seperti ini Dan ini hasilnya kue sus yang kopong ya Kemudian isi kue sus dengan cream yang tadi sudah dibuat Setelah itu aku hias kue sus aku dengan karakter keropi Agar hasilnya lebih menarik dan juga lucu Terima kasih banyak sudah menonton videaku sampai selesai Dan silahkan subscribe bagi yang belum subscribe Agar membantu channel ini supaya semakin berkembang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton